Cara memperkecil ukuran file foto di Microsoft Word. Misalkan kita sudah punya file foto 1, kita lihat nih, size atau ukurannya adalah 6444 kilobyte atau 6 megabyte sekian. Lalu bagaimana cara kita ingin mengecilkan ukurannya dengan menggunakan Microsoft Word. Misalnya kita buka dulu ya foto 1 ini, gambarnya kayak apa. Nah gambarnya kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya kita zoom dia nggak terlalu pecah ya, karena fotonya ini ukurannya masih besar. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubah ukurannya ini lebih kecil dari 6,444 kilobyte ini dengan menggunakan Microsoft Word. Kita tinggal buka aja program Microsoft Word kita. Kalau sudah kita buka, kita ke tab menu insert. Kita klik tab menu insert ini, kemudian kita pilih picture atau gambar. Kita klik tanda panahnya, kemudian kita pilih yang disk device. Misalnya kalau file foto tadi berada di komputer kita. Kita klik. Nah habis itu kita klik aja foto 1 ini ya, file yang ingin kita ubah ukurannya. Coba teman-teman bisa lihat, size-nya 6,29 megabyte ya. Setelah kita pilih foto 1-nya, kita klik insert. Maka nanti foto atau file yang sudah kita pilih akan masuk ke dalam program Microsoft Word kita. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubah ukurannya, untuk memperkecil ya. Caranya kita tinggal klik aja pada fotonya, nanti dia akan muncul menu picture format. Kalau misalnya kita nggak aktifkan atau kita nggak klik fotonya, nanti menu picture format ini nggak ada. Kita coba ya, misalnya aku klik di luar fotonya ini. Nah fotonya tidak aktif, maka menu picture formatnya ini tidak ada. Lalu kalau untuk memunculkan atau menampilkan menu picture format, tinggal kita klik aja pada fotonya. Setelah kita klik pada fotonya, nanti baru dia akan muncul menu picture formatnya. Nah kemudian kita klik, kita klik nanti pada menu picture format kita pilih yang compress picture yang ini. Kita klik compress picture, nanti dia akan menampilkan kotak dialog compress picture. Untuk compression option-nya kita centang saja dua-duanya. Nah di resolution-nya ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Mau yang HD, mau yang print, print ini yang untuk dicetak. Yang web, yang web ini yang ingin kita tampilkan di screen komputer. Untuk email, kalau mau kita kirim by email. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya aku pilih yang HD. Kita centang atau kita pilih saja pada HD-nya. Setelah itu baru kita klik OK. Maka file tersebut sebenarnya sudah berubah ukurannya. Lalu bagaimana cara kita menyimpan file ini? Kita tinggal klik kanan saja pada fotonya. Kita klik kanan. Nanti disini ada pilihan save as picture. Kita klik saja save as picture. Nanti baru kita tinggal masukkan saja nama file barunya. Misalnya saya masukkan foto 2. Kemudian untuk save as tipenya kita pilih saja yang JPEG. Kemudian kita klik save. Nah sekarang kita coba cek. Nah disini akan muncul ya foto 2. Foto yang barusan kita simpan. Kita lihat ukurannya nih. Sebelumnya kan 6,444 KB. Sekarang setelah kita ubah ke HD. Dia berubah menjadi 552 KB saja. Jadi ukurannya lebih kecil. Coba kita buka foto 2 ini. Nah fotonya sama ya. Coba kalau kita zoom. Dia agak lebih pecah-pecah dibandingkan foto yang pertama. Karena ukurannya sudah lebih kecil. Coba kita sekali lagi ya. Kita coba lagi. Kita buka Microsoft Word. Ini di LED ya. Aku mau insert lagi. Kita klik insert. Kita picture. Kita klik. Nanti this device. Kita pilih lagi yang foto pertama ya. Foto asalnya. Yang ukurannya masih 6 MB. Atau 6,29 MB. Kita pilih. Kemudian kita insert. Terus untuk mengubah ukurannya. Kita klik yang. Kita klik fotonya dulu. Setelah kita klik fotonya. Nanti dia muncul file. Menu Picture Format. Kita klik aja menu Picture Format. Nanti kita klik lagi Compress Picture. Sekarang kita coba misalnya untuk di print. Kita pilih saja yang print. Yang dua atas ini masih tetap kita centang. Habis itu kita klik OK. Nanti ukurannya sudah berubah. Kemudian untuk menyimpannya. Kita klik kanan aja pada foto. Kita pilih yang Save as Picture. Kita klik. Terus kita masukin nih. Misalnya judulnya foto 3. Foto 3. Save as tipenya JPEG. Habis itu kita klik Save. Coba kita buka lagi. Nah disini muncul ya. File foto 3. Ukuran filenya jauh lebih kecil. Yang sebelumnya kalau HD ini 562 KB. Kalau yang print ini lebih kecil lagi. 279 KB. Padahal asalnya itu dari 6,44 KB. Jadi ukurannya lebih kecil ya. Coba kita klik di foto 3. Nah fotonya sama. Hanya saja kalau kita zoom. Pastinya dia akan lebih pecah-pecah pikselnya ya. Karena ukurannya jauh lebih kecil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagaimana caranya untuk memperkecil ukuran file foto dengan menggunakan Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.